Bismillahirrahmanirrahim Wa'adhu dan dari Abdullah ibn Abbas Radiyah mudah-mudahan meridai siapa Allah Allah Alhu dari Abdullah ibn Abbas Kala berkata siapa Abdullah ibn Abbas Karena ada siapa Al-Fadlu ibn Abbas Fadl ibn Abbas Berarti saudaranya Radiyah mudah-mudahan meridai siapa Allah Allah Alhu dari keduanya Alhu dari keduanya Radiyah rasulillahi pendampingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fajahat maka datang siapa Imra'atun perempuan Min Khat'am dari kampung Khat'am Fajahat maka menjadikan siapa Al-Fadlu Fadl Itu yang Duru melihat siapa Fadl Itu Yosrifu memalinkan siapa Nabi Itu Yosrifu memalinkan siapa Nabi Wajah Al-Fadli akan wajahnya Fadl Jadi ketika ada tamu perempuan Fadl memandang tamu tersebut Dan tamu tersebut memandang kepada Fadl Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memalinkan wajahnya Fadl ila syafil akhar pada sisi yang lain Ila syafil ila syafil ila syafil akhari pada sisi yang lain Fakalan maka berkata siapa Imra'atun Fakalan maka berkata siapa Imra'atun Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Inna faridhatallahi sesungguhnya kewajiban Kewajiban sesungguhnya Faridhatallahi sesungguhnya kewajiban Allah Alaihi minna faridhatallahi sesungguhnya Farbunya Allah Alaibadihi atas hamba-hambanya Allah filhajji di dalam haji Itu adrokat menemui apa faridhat Itu adrokat menemui apa faridhat abi akan bapakku Ya Rasulullah kewajiban haji Sampai kepada bapakku Syaihan yang sudah tua Syaihan yang kasihan kabiron yang sudah tua rentan Layaf kasihan kabiron yang sudah tua rentan Layaf kasihan kabiron yang tidak bisa menetapi siapa abi Layaf kasihan kabiron yang tidak bisa menetapi di atas kendaraan Haji diwajibkan Orang tua saya masih hidup Sementara orang tua saya sudah tua Kalau naik kendaraan tidak kuat Apa ahujuh apakah berhaji siapa aku Apa ahujuh apakah berhaji siapa aku Anhu dari api Anhu dari api Kalau menjawab siapa nabi Naam Ya Kalau menjawab siapa nabi Naam Ya Wadhalika dan bermula hal tersebut Itu fi hajatil wadha'i di dalam haji wadha'i Itu fi hajatil wadha'i di dalam haji wadha'i Mutafakun disepakati alai atas hadith Walau Walau Dan bermula lafad Itu alam Alam itu Lil Bukhari Untuk Imam Bukhari Jadi ini adalah dalil bahwa haji boleh dibatalkan Bagi orang yang tidak mau menjalankan rukun-rukun haji dengan sendirinya Makanya isti to'ah di dalam haji atau mampu itu ada berapa Ada dua yang pertama Isti to'ah di nafsi artinya Mampu menjalankan rukun haji dilakukan oleh dirinya sendiri Kalau isti to'ah di wadha'i mampu apa Mampu apa Mampu untuk biaya hajinya Tapi tidak mampu menjalankan Seperti ini Sudah tua biayanya ada tapi tidak mampu sendiri Maka boleh haji itu dibatalkan Ibadah mahbah Ibadah mahbah itu ibadah murni Sholat zakat kuasa haji Itu layak balun niyabah Tidak bisa digantikan atau diwakilkan Kecuali haji Kita tidak boleh mewakilkan sholat Kalau sudah tidak mampu Ya sudah Gugur kewajibannya Tapi kalau haji Biayanya mampu Dirinya tidak mampu Maka disini dibatalkan Wa'anhu dan dari Ibni Abbas Wa'anhu dan dari Ibni Abbas Di sini makanya Jawa Zulhaji Anil Ghaib Hadit ini menerangkan tentang Bolehnya berhaji untuk orang lain Radiyah mudah-mudahan meribui siapa Allah Wa'anhu dari Ibni Abbas Anam rohatan sesungguhnya seorang wanita Min Juhainata dari kampung Juhainat Itu jahat Datang siapa Ibra'ah Itu jahat datang siapa Ibra'ah Ilan Nabiye pada kanjir Nabi Muhammad S.A.W. Allah S.A.W. Pangkalan maka berkata siapa Ibra'ah Pangkalan maka berkata siapa Ibra'ah Inna Umi sesungguhnya Ibuku Inna Umi sesungguhnya Ibuku Itu nadarot bernadar siapa Umi Itu nadarot bernadar siapa Umi Antahuja akan andanya berhaji siapa Umi Antahuja akan andanya berhaji siapa Umi Dan belum berhaji Nadar untuk berhaji Tapi belum sempat berhaji Hatta matat sehingga wafat siapa Umi Hatta matat sehingga wafat siapa Umi Apa Ahudju apakah berhaji siapa Umi Apa Ahudju apakah berhaji siapa Umi Dari Umi Dari Umi Apa Ahudju apakah tau siapa Umi Apa Ahudju apakah tau siapa Umi Apa Ahudju apakah tau siapa Umi Dari Umi Diibaratkan oleh baginda Nabi Kalau Ibu punya utang yang bayar siapa Akunti apakah ada siapa Umi Orang yang membayar hutangnya itu kau Dia tahu orang yang membayar hutangnya Kalau Ibumu punya hutang kemudian wafat Bukankah kamu yang bayar Sama karena nadar itu berhutang Berhutang kepada Allah Untuk dibayar Uqdu Bayarlah oleh engkau Allah kepada Allah Jadi karena nadar itu hutangnya kepada Allah Maka Tunaikanlah nadaranya untuk bayar hutang Allahumaka bermula Allah itu ahabku lebih berhak Allahumaka bermula Allah itu ahabku lebih berhak Berhakil wafai dengan pembayaran Rawahu meriwayatkan akan hadir siapa Al-Bukhari Imam Bukhari Jadi kalau hutang kepada sesama hamba Allah Wajib dibayar Begitu juga hutang kepada Allah Allah lebih berhak dibayar daripada hambanya Maka ketika haji itu dinadarkan Hukumnya menjadi wajib Ketika menjadi wajib itu maka menjadi hutang Ketika tertinggal maka hutang itu yang menjadi kewajiban membayarnya adalah ahli warisnya Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Al-Fatihah